Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya, Gus Durk, channel yang akan mengajak kawan-kawan berjalan-jalan secara virtual di seputaran Bali. Dan saat ini saya berada di Jalan Hang Tua di Denpasar dan hari ini kebetulan di Hari Raya Galungan dan kita akan melihat bagaimana situasi Hari Raya Galungan di Denpasar, Bali. Dan ayo ikuti virtual tour saya, kita melihat situasi terkini di Bali. Oke kawan, sambil kita virtual tour, situasi jalanan mari saya cerita sedikit tentang Galungan yang sempat saya baca sedikit di Wikipedia. Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali. Dengan menggunakan perhitungan kelihatan Bali, yaitu pada Buddha Kliwon Dungulan atau Hari Rabu Kliwon Buku Dungulan. Sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebenaran melawan kejahatan. Galungan pertama kali dirayakan pada malam bulan Purnama, tanggal 15, tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Perayaan Galungan sempat dihentikan dan dihidupkan kembali oleh Raja Sri Jaya Kuseno yang berkuasa di Bali antara tahun 1150 hingga tahun 1177 Masehi. Dalam cerita mitologi Hindu Bali, dikisahkan bahwa di pulau Bali terdapat raksasa yang sangat sakti dan ditakuti oleh semua masyarakat. Raksasa itu bernama Mayadenawa. Mayadenawa melarang semua masyarakat Hindu Bali untuk melakukan persembahyangan ke Pura untuk memuja dewa-dewa. Karena Mayadenawa ingin semua masyarakat menyembahnya. Karena merasa sangat geram terhadap tingkah laku Mayadenawa tersebut, maka diutuslah petara Indra untuk turun ke dunia menemui dan menghabisi raksasa Mayadenawa tersebut. Dan kemenangan Dewa Indra melawan raksasa Mayadenawa tersebut akhirnya dirayakan sebagai Hari Raya Galungan. Jadi kawan, demikianlah cerita singkat tentang Hari Raya Galungan. Semoga bermanfaat dan bila ada tambahan cerita bisa berbagi informasi di kolom komentar. Dan mari kita lanjutkan virtual tour kita hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat Hari Raya Galungan! Terima kasih telah menonton! Oke kawan, sekarang kita langitkan perjalanannya! jadi disini saya biasa nongkrong juga disini kadang beli es kelapa muda sambil ngadem kadang juga beli somai lumayan murah juga es kelapa ya 5.000 somainya 10.000 disini juga ada tempat nongkrong ini ini seperti ini ada tempat ngopi terus disini juga ada mie gacauan ada bakso mukbang jadi banyak juga kuliner-kulineran disini ini mie gacauan nah ini tempat nge-gym ini oke kawan jadi seperti itulah jalan-jalan singkat kita pada siang hari ini di hari raya galungan jadi semoga bermanfaat saya gustur peserta kru yang bertugas mengucapkan selamat hari raya galungan dan kuningan bagi kawan-kawan yang beragama Hindu dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir jaga selalu kesehatannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati